Hai semeton semuanya, apakah perkalian tetap good kan? Kembali lagi dengan channel gue, Infinity Story Pada kali ini gue bakal bahas film yang bertemakan tentang game klasik Bisa dibilang game jaman anak 90-an yang berjudul Pixel Film yang rilis di tahun 2015 ini dibintangnya oleh om dari tante gue di Amerika Yang sekarang dia sudah sukses merintis jadi aktor terkenal yaitu Adam Sandler Bercerita tentang karakter dunia game klasik yang tiba-tiba muncul di dunia nyata Dan ingin menguasai bumi Oke, tanpa basa-basi kalian duduklah dengan santui Lemaskan otot kalian, tarik nafas dalam-dalam dan kita mulai Film ini dimulai di tahun 1982 Memperlihatkan dua orang anak yang bernama Sam dan Cooper Yang saat itu mengunjungi sebuah rental game Terlihat Sam sangat mahir memainkan semua permainan di sana Padahal itu baru pertama kalinya dia bermain Melihat itu, Cooper memperlihatkan brosur lomba pada Sam Sam pun tertarik dan mengikuti kejuaraan dunia video game tersebut Di sana mereka bertemu dengan seorang anak yang bernama Lutlo Dijuluki sebagai bocah ajaib Wow Disana juga ada juara bertahan yang bernama Eddie Saya juluki sebagai bocah dua Wow Dan permainan penyisihan pun dimulai Dimana para juri hanya akan mencari dua pemain dengan skor tertinggi Dan dua orang yang mendapat skor tertinggi adalah Sam dan Eddie Disana mereka akan berduel mencari juara satu Dan bermain di game yang bernama Donkey Kong Dan permainan pun dimulai Yang pada akhirnya Eddie lah yang menjadi juara Dan Sam yang merasakan pertama kali kalah pun menjadi trauma Dan salah satu juri berkata Jika lomba game ini sudah direkam dan akan dikirim ke luar angkasa oleh NASA Yang tujuannya akan pakai alat komunikasi dengan alien Itu pun kalau ada Dan ternyata Belasan tahun setelah mengirim rekaman game itu ke luar angkasa Tiba-tiba para alien datang menyerang bumi Karena mengira Jika rekaman itu adalah sinyal untuk ajak berperang Waduh Dan inilah Pixel Dan disini terlihat dimana Sam dan Cooper Sudah beranjak dewasa Disana mereka berbincang-bincang di kedai susu Dan ternyata Cooper adalah seorang presiden Dan sedangkan Sam hanya petugas elektronik Nasib dan derajat mereka sangat jauh berbeda Meski gitu Mereka tetap jadi best friend for rapper Nah gitu dong Setelah itu Sam kembali bekerja pasang TV di rumah janda anak satu Bernama Fanny Paten Paten, Paten, Fanny Paten Dan anaknya bernama Mati Setelah selesai pasang TV Sam mencari Fanny untuk menagih pembayaran Namun disana Dia melihat Fanny menangis Dan mencoba menghiburnya Disana Fanny curhat ke Sam Yang kemudian membuat suasana disana Berubah menjadi Wow Namun saat Sam ingin mencipok si Fanny Dia ditolak Karena mulutnya bau Kat-kat Ini pelajaran buat para buaya yang masih noob ya Sebelum cipok cewek Pastikan anak tidak bau mulutnya Kejadian itu membuat mereka jadi berantem Dan saling mengejek Setelah itu Sam ditelpon oleh Cooper Untuk datang ke istana presiden Di perjalanan Sam mengira Fanny mengikutinya Namun ternyata Si Fanny bekerja di istana presiden Di ruang presiden Cooper memberitahu Sam tentang serangan dari udara Yang merubah benda menjadi piksel Setelah Sam menyelidiki Di ruang rapat Sam menjelaskan jika penyerangan ini Dari permainan video game klasik Yang bernama Galaga Namun pendapat Sam tidak diterima oleh dewan disana Dikarenakan Sam hanya pedugas elektronik Dan tidak penting Sombong amat Saat di perjalanan pulang Sam dikejutkan oleh seseorang yang ada di dalam mobilnya Dan refleks memukul Yang ternyata dia adalah Lutlo Si bocah ajaib Disana Lutlo ingin memperlihatkan sesuatu ke Sam Dan dia pun pergi ke rumahnya Disana Lutlo ingin memperlihatkan rekaman yang dia ambil dari TV Yang terlihat acara TV itu dipotong-potong dan merangkai kata Yang berisi jika Alien Menerima tantangan dari bumi Untuk main 3 video game Dengan taruhan planet Wow Segera rekaman itu mereka tunjukkan ke Presiden Cooper Dan berkata jika serangan itu adalah dari Alien Penyebabnya adalah rekaman game Yang dikirim keluar angkasa sewaktu mereka masih kecil Yang diterima oleh Alien Dan mereka anggap tantangan berperang Waduh Disana mereka juga berkata Jika mereka kalah 2 permainan lagi Maka bumi akan dihancurkan Dan serangan selanjutnya akan ada di India Tapi Cooper tidak percaya Dan berkata jika ini ulah iseng dari anak kecil Beberapa hari kemudian Benar saja Terjadi serangan di Tets mahal Dan mereka menculik satu orang sebagai piala Kejadian itu membuat Cooper percaya Dan mengajak mereka ke bagian persenjataan Untuk persiapan mengalahkan Alien Disana mereka sudah membuat senjata Yang bisa menembak Alien berbentuk diesel Sedangkan Sam dan Ludlow Ditugaskan untuk memberi informasi Dan mengajari pasukan bermain game klasik Untuk mengalahkan Alien Di hari berikutnya Saat Cooper bermain dengan istrinya Seorang staff memberitahu Jika serangan berikutnya ada di taman London Mereka pun bersiap Dan mengusungkan taman itu Saat malam tiba Mereka menunggu game apa yang akan dimainkan oleh Alien tersebut Yang ternyata Gamenya adalah Galaga Centipede Sam pun memberitahu caranya bermain Tapi para pasukan Tetap tidak bisa bermain Itu pun membuat Sam gerimutan Dan mengambil alih permainan tersebut Saat Rondo kedua akan dimulai Sam pun meminta bantuan Ludlow Karena hanya mereka berdualah Harapan bumi Dengan gagah Permainan pun dimulai I am the wonder kid Pahlawan Wow Namun Namun saat mereka santui minum susu Para Alien mengirimkan info game selanjutnya dari TV Yaitu Game Pac-Man Disana Cooper berkata Jika inilah kaktir Sam Untuk selamatkan bumi Wow Disana mereka membutuhkan 4 pemain Untuk main game tersebut Mereka pun mengingat tentang orang yang juara dalam game Pac-Man tersebut Adalah Eddie Si Bocah Tua Yang saat ini dia dipenjara Dikarenakan melakukan kasus penipuan Disana Eddie mengajukan kesepakatan Jika ingin dia ikut Mengalahkan Alien Saat itu juga Mereka mendapatkan kabar Jika lokasi game akan terjadi malam ini Di kota New York Setelah itu mereka pun segera bersiap Ditambah lagi dengan satu pemain Yaitu Pencipta Pac-Man Bisa dibilang bapaknya Disini mereka akan bermain menjadi 4 hantu Dalam mengejar Pac-Man Yang kemudian mereka pun berangkat ke New York Dengan mobil khusus Sesampainya di kota Terlihat Pac-Man memakan semua di hadapannya Melihat itu Bapaknya Pac-Man tidak mengakui Jika Pac-Man adalah jahat Dan mencoba Menjinakannya Pac-Man seketika terdiam melihat Bapaknya Dan tiba-tiba Itu pun membuat mereka bermain hanya bertiga saja Yang kemudian Game pun dimulai Namun saat nyawa Pac-Man tersisa satu Tiba-tiba Pac-Man memakan pil energi Yang membuat Pac-Man bisa memakan balik mereka Dalam waktu 10 detik Itu pun membuat tersisa hanya si Sam saja Yang kemudian battle antara Sam dan Pac-Man Terjadi Mereka pun memenangkan game kedua Dan mendapatkan hadiah Hubert Sebuah karakter imut Mungkin dari video game Saat sedang di markas Sam mencoba mengajak Fanny berkencan Saat acara pesta Di sana Sam tersangit Melihat penampilannya Fanny Saat datang ke pesta Yang kemudian mereka berbicara hal pribadi Di atas gedung Mungkin wi-wi Namun tiba-tiba para alien mengirimkan pesan di TV Yang mengatakan jika orang bumi Melakukan kecurangan saat bermain Pac-Man Dan mereka akan menghancurkan kota esoknya Itu membuat Sam disalahkan Padahal Sam tidak melakukan kecurangan Sedangkan di luar Matty memergoki Eddie Ternyata yang melakukan kecurangan adalah Eddie si bocah tua Yang dimana dia memakai kode cheat Untuk mempercepat geraknya di game Pac-Man Dan ternyata Dulu saat menjadi juara melawan Sam Eddie juga memakai kode cheat Dasar nob Namun saat pembicaraan Tiba-tiba Matty diculik oleh alien Dan itu membuat Fanny sedih Keesokan harinya Alien datang menyerang bumi Dengan memakai semua karakter Dari game klasik Di saat mereka hampir terbunuh Mereka diselamatkan oleh Cooper Yang saat itu dia kabur dari penjaganya Untuk membantu Sam Cooper juga membawa senjata Untuk melawan alien itu Disenang Lutlo menyuruh mereka Untuk segera hentikan kapal Indo Sedangkan dia Akan hancurkan alien di bawah Lutlo yang saat itu sedang melakukan tugasnya Tiba-tiba dia bertemu Dengan karakter game yang dia cintai Bernama Lady Lisa Di saat Lady Lisa akan menyerangnya Tiba-tiba Lutlo Menyerah dan pasrah Yang kemudian menyatakan perasaannya Ke Lady Lisa Itu pun membuat Lady Lisa luluh Dan menerima dia Yang pada akhirnya Mereka pun Bercipokan Untuk para Jomlo Ini hanya film ya Dan saat itu juga Eddie datang untuk menembus dosanya Dan membantu Lutlo Di sisi lain Terlihat Sam dan yang lain Diundang oleh alien Ke dalam kapal Indo Disana alien memberikan Kesempatan pada orang bumi Jika mereka bisa menang Dalam game terakhir ini Pemusnahan bumi Akan dihentikan Tentu saja Sam menerima Tapi ternyata Game yang harus dia mainkan Adalah Don't Kick Kong Dimana game itu adalah Mimpi buruk bagi Sam Disana juga terlihat ada Matty Dan dua orang lainnya Sebagai Sandra Matty pun memberitahu Sam Jika dulu Eddie pake cheat Bermain Don't Kick Kong Dengannya Yang pada intinya Sam adalah Nomor 1 Wow Wow Itu pun membuat Sam Percaya diri Dan game pun Dimulai You love saying that Yes I did We're trapped Whatever you're doing Please hurry up Yang pada akhirnya Sam berhasil mengalahkan game Don't Kick Kong Karena kemenangan itu Semua karakter game yang menyerang bumi Akhirnya menghilang Di saat Sam dan yang lain Sudah turun ke bumi Disana Eddie langsung minta maaf pada Sam Atas kecurangannya dulu Sedangkan si Ludlow Merasa sedih dan protes Kenapa Q-Bet saja yang tidak menghilang Dan Q-Bet yang disalahkan itu Akhirnya berubah menjadi Lady Lisa Tanpa basa-basi Si Ludlow mencipoknya Jadi ini kayak cowok jadi cewek ya Yuuuh Dan setelah itu Sam, Ludlow, Eddie, dan Fanny Mendapat penghargaan dari negara Dan film pun Tamat Terima kasih telah menonton! Spin